Kaya udah, kemarin kan kakak janji mau bahas solusi biar aku bisa gampang jajan yang sehat-sehat. Mana nih? Oh iya, betul juga Indi. Sini kakak bisikin solusinya. Sweet Academy Volume 3, solusi Jitu mengurangi konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan. Kalian ngerasa gak sih kalau mencari minuman sehat yang rendah gula itu susah banget? Rata-rata, warung ataupun supermarket menjual minuman yang gulanya di atas 10 gram per botol. Meskipun Kementerian Kesehatan Indonesia sudah memberikan rekomendasi batasan konsumsi gula harian, tapi gak ada tuh peraturan yang membatasi kadar gula dalam MBDK. Karena tidak ada peraturan tersebut, produsen minuman kemasan jadi bebas memasukkan gula sebanyak apapun ke dalam produknya. Akibatnya, masyarakat sering tidak sadar bahwa mereka mengkonsumsi gula dalam jumlah yang sangat tinggi. Dalam jangka panjang, ini akan meningkatkan angka penyakit jantung dan diabetes di Indonesia. Terus, seharusnya pemerintah ngapain? Pertama, pemerintah bisa menerapkan cukai MBDK. Cukai, atau disebut juga pajak dosa, adalah instrumen keuangan yang bisa dikenakan pada barang yang memiliki setidaknya 1 dari 4 karakteristik ini. Dan MBDK sudah memenuhi 2 dari 4 karakteristik tersebut. Kedua, pemerintah bisa membuat peraturan terkait label informasi nilai gizi yang lebih jelas seperti ini. Lalu, dilengkapi dengan peringatan kesehatan. Jadi, konsumen bisa segera tahu bila minumannya mengandung gula yang banyak. Ketiga, pemerintah juga bisa membatasi iklan MBDK seperti halnya iklan rokok. Mirisnya, anak usia sekolah menjadi target utama iklan MBDK dan menyebabkan kasus PTM di usia anak meningkat. Seandainya ketiga regulasi ini diterapkan, konsumen diharapkan bisa mengurangi konsumsi MBDK yang mengandung gula tinggi. Sementara, produsen menjadi tergerak untuk menuncurkan produk-produk yang lebih rendah gula. Jadi, nanti kamu bisa tetap jajan tapi dengan minuman yang lebih sehat deh. Oh gitu. Terus, aku bisa apa biar peraturan itu segera terwujud, Kak? Mau tahu caranya? Yuk pantau terus media sosial kita dan tunggu pembahasan selanjutnya ya!